Halo Drama Lovers! Sedangkan drama seru dan menarik siap hadir dengan cerita berwarna yang akan membuat harimu lebih menyenangkan. Semua lengkap dalam sajian memukau di bulan ini. Tapi sebelumnya, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya! Dan berikut 10 drama Korea terbaru Juni 2023. Sound Candy Seorang gadis yang didiagnosa dengan sensitivitas suara memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Hingga ia menemukan sebuah permen ajaib yang suaranya mampu menyembuhkan setiap luka di hati. Cerita semakin rumit dengan hadirnya cinta segi empat di antara mereka. Namun, pada siapakah hatinya akan berlabuh? Temukan jawabannya pada 3 Juni. Bloodhounds Saat lintah darat kejam berusaha memperdaya mereka yang lemah. Dua orang pemuda tangguh bersatu demi menjatuhkan kejamnya dunia rentenir. Saksikan aksi keren mereka mulai 9 Juni eksklusif di layanan streaming Netflix. See you in my 19 life Sebuah kisah tentang seorang gadis yang telah berulang kali berengkarnasi dan tepat mengingat semua kenangan masa lalunya. Di kehidupan selanjutnya yang ke-19, dirinya memutuskan menemukan cinta pertamanya setelah sebelumnya terpisah karena kematian tragis. Mungkin gak cintanya berakhir indah kali ini? Layang perdana mulai 17 Juni setiap Sabtu dan Minggu di TVN. King The Land Tampan dan kaya, hidup guon seakan sempurna. Sampai suatu ketika, kehadiran sosok sarang, gadis penuh senyuman yang begitu mengusiknya. Bersiap loh untuk romansa mereka yang lucu sekaligus mendebarkan dalam King The Land. Layang perdana mulai 17 Juni. Setiap Sabtu dan Minggu, DJ TBC serta tersedia di layanan streaming Netflix. Ketika sebuah aroma mencurigakan, di belakang rumah mulai menggoyakan kehidupan rumah tangganya yang sempurna. Secara tak terduga mempertemukannya dengan seorang wanita korban penyiksaan pernikahan. Sebuah insiden mengerikan tersembunyi yang menjerat dua orang wanita berbeda. Layang eklusif mulai 19 Juni mendatang di ENA. Rivenin Setelah kematian misterius ayah, kemalangan demi kemalangan terus menghampirinya. Hingga perlahan, kenyataan dibalik nasib terkutuknya mulai terungkap. Saat ia bertemu dengan seorang pria yang mampu melihat roh jahat mengendali manusia. Akankah ia bisa terlepas dari kutukan menyeramkan yang menjeratnya itu? Dan upaya apa yang harus mereka lakukan untuk menghancurkan kekuatan jahat yang telah memporak-porandakan keluarga mereka? Layang perdana mulai 23 Juni di SBS dan tersedia di layanan streaming Disney+. Berbekal kemampuannya yang tajam, Seorang pria muda menjadi satu-satunya lulusan SMA yang bergabung dengan salah satu kantor akuntan terbaik di Korea. Dia bertekad menegakkan keadilan. Dijadian memilukan menjadi pendorongnya melakukan itu semua. Nantikan aksinya dalam menjalankan misi balas dendamnya dalam Numbers. Tayang perdana mulai 23 Juni setiap Jumat dan Sabtu di MBC. Herbit Seorang pria setengah manusia setengah pampir yang gagal menjadi manusia seutuhnya setelah melewatkan satu momen dalam 100 tahunnya. Hadiran sesosok wanita baru di hidupnya ternyata menghubungkannya dengan kisah cinta menyedihkannya di masa lalu. Seperti apakah cinta mereka akan terjalin? Tayang mulai 26 Juni setiap Senin dan Selasa di KBS dan tersedia di layanan streaming frame video. Breckel Brothers Meski tercerat dalam hutang yang banyak, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk menjadi penulis hebat. Hingganya bertemu dengan seorang pemuda amnesia dengan kemampuan unik yang mampu membaca pikiran orang lain dengan cara mendengar isi hati. Saat keduanya berusaha memecahkan kasus misterius bersama, persahabatan yang hangat terjalin. Tayang perdana pada 28 Juni mendatang di JTBC. Celebrity Menyoroti sisi kelam di balik glamornya dunia selebritas yang dilalui oleh Ari, wanita yang meraih popularitas dalam semalam. Sampai suatu ketiga, rumor tentang kematiannya tersebar. Benarkah demikian? Jadwalkan tayang pada 30 Juni di layanan streaming Netflix. Nah itu tadi sederet drama terbaru yang akan tayang di bulan Juni ini. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!